Intro Hai guys Di pagi hari di tempat keluarga si Patrick Yang memperlihatkan Patrick yang sedang hari ulang tahun bersama dengan keluarganya Sang kakek telah memberikan hadiah yang dibungkus kardus Patrick kemudian saat itu langsung memakan setengah kardus itu Dan di dalamnya terdapat kaos kaki yang langsung dimakan oleh Patrick Kakeknya langsung disingkirkan Ayahnya lalu langsung membuang kaos kaki yang dimakan oleh si Patrick Sang ibu lalu ingin mengajak makan siang bersama di restoran Akan tetapi ajakan itu membuat otak Patrick harus sangat bekerja keras Untuk menjawab memilih sebuah restoran yang mana mereka akan dituju Bahkan saat itu membuat si Patrick setengah pingsan Yang langsung disadarkan oleh ayahnya dengan menonjok-nonjok perutnya Supaya cepat sadar dari kepanikannya Tak berselang lama secara tiba-tiba saja TV menyala Yang sedang mengadakan promosi mengenai sebuah tempat bernama Fun Bucket Yang dimana tempat itu sangat mengasihkan bagi kaum anak-anak maupun remaja Karena di tempat itu banyak menyediakan permainan yang unik dan juga lucu Sontak saja mata Patrick langsung tertuju ke TV itu Dia mengatakan kepada ayahnya dengan lebay seperti anak bocil Bahwa dia ingin pergi ke sana Ayahnya langsung menurutinya Sementara itu di tempat Camp Bucket Plankton telah ditegur oleh inspektur kesehatan mengenai tentang restorannya yang payah Plankton telah memiliki produk makanan kelas F Dan juga karena Plankton memiliki sifat pendendam Dia telah merencanakan hal besar dengan cara membuat sebuah robot pembunuh yang sangat canggih Untuk membalaskan perlakuan inspektur kesehatan kepadanya Karen datang yang memberikan solusi kepada Plankton agar membayar dendannya saja Namun Plankton mengatakan bahwa usahanya telah gagal dan juga bangkrut Karen kemudian memberikan remote kendali robot yang diciptakan Plankton Lalu Plankton menekan tombolnya hingga membuat robot dan dirinya kesetrum karena telah kesalahan teknis Hingga membuat restoran yang bertuliskan Camp Bucket yang memakai listrik telah rusak dan berganti menjadi fun bucket saat kertas itu mengisinya Datanglah keluarga Patrick yang mengira bahwa restoran Plankton adalah fun bucket yang ada di televisi Sang ayah tidak berpikir macam-macam dan percaya bahwa tempat inilah yang memang pernah ditampilkan di pertelevisian Saat ayahnya mendorong keluarganya masuk ke dalam Mereka dikagetkan dengan isi restorannya yang sangat berantakan Tak berselang lama dari itu datanglah Plankton dengan amarahnya yang masih memuncak yang langsung menghampirinya Ibu Patrick kemudian menjelaskan kepada Plankton bahwa kedatangan mereka kesini karena ingin makan siang untuk merayakan hari ulang tahun anaknya Akan tetapi Plankton tetap memarahi mereka karena sudah lancang masuk ke dalam restorannya Lalu ketika ayah si Patrick mengeluarkan uang yang ada di saku celananya dengan uang yang sangat banyak Lalu diikuti oleh seluruh anggota keluarganya yang sama-sama juga mengeluarkan seluruh uang mereka untuk bersenang-senang Ternyata Plankton tetap masih dengan pendiriannya bahwa dia tidak ingin menerima pelanggan satu pun di restorannya Dan langsung mengusirnya Namun Karen istrinya langsung menasehati suaminya bahwa mereka masih memiliki denda kepada Departemen Kesehatan yang harus dibayar segera Plankton akhirnya tersadar dengan uang itu maka dia bisa membayar inspektur Plankton kemudian langsung mencegah keluarga Patrick agar tidak pergi dari restorannya Karena dia sadar benar yang dikatakan oleh istrinya Plankton mengatakan kepada mereka semua bahwa tadi yang diucapkan hanyalah lelucan saja Yang dengan gampangnya keluarga Patrick pun percaya dengan perkataan Plankton Lalu ketika Plankton sedang bersama dengan Karen Si Patrick langsung menghampirinya dengan nada yang tinggi Sembari mengatakan bahwa restoran ini tidak menyenangkan Karena tidak ada dekorasi game dan lain-lain untuk dia mainkan Plankton yang mulai kesal dengan ocahan dari si Patrick Akhirnya dia langsung mengabulkan permintaannya Plankton langsung mengambil makanan busuk dari tempat sampah Dan langsung membuat dekorasi di dinding Dan semua permintaan Patrick yang sebelumnya telah berhasil disediakan oleh si Plankton dengan ekspresi marahnya Karen kemudian menunjukkan permainan kepadanya Yang hal itu langsung direbutkan oleh Patrick dan juga kakeknya Hanya beberapa detik si Patrick berhasil mengalahkan kakeknya Namun hal itu membuat si kakek marah dan mencelak Bahwa permainan ini hanya untuk anak kecil Sembari pergi dari tempat itu untuk menemukan hal lainnya Sedangkan si Patrick telah berada di ruangan laboratorium Rahasia milik Plankton yang sangat dilarang oleh si Patrick untuk dimasuki Namun Patrick langsung masuk ke dalamnya Dan langsung memanggil seluruh keluarganya Yang hal itu langsung diikuti oleh Plankton Dan pada akhirnya terjadilah kekacauan di dalam ruangan laboratorium itu Kemudian ketika ruangan tersebut sudah rusak Yang memperlihatkan Plankton yang dijadikan oleh si Patrick sebagai permainan mesin robot Dengan menggunakan tubuh Plankton yang bolak-balik dicelupkan ke dalam makanan cambaket Hingga membuat Plankton benar-benar sangat tersiksa dengan kekonyolannya Si Patrick lalu pergi setelah merasa bosan Dan menendang hingga membuat permainan robot itu rusak Dan mengakibatkan labnya hancur Tak hanya di situ saja yang membuat Plankton kesal Pasalnya keluarga Patrick langsung meminta untuk segera dibawakan pizza Namun saat itu Plankton malah memberikan makanannya Yang berupa makanan cam yang busuk Sehingga Patrick dengan enggan memakannya Lalu dengan pikiran liciknya Si Plankton langsung membuat cam yang menyerupai pizza Dan kepala si Patrick dijadikan bahan kejunya Setelah makanan busuk itu telah jadi Si Plankton yang sangat kesal Kemudian memaksa keluarga si Patrick untuk memakan pizza buatannya Sehingga keluarga si Patrick langsung memakannya Meskipun makanan tersebut tidak enak untuk dimakan Hingga salah satu dari keluarga si Patrick langsung menyemburkan makanan tepat di hadapan ayahnya Sehingga ayah si Patrick mengira bahwa itu ajakan untuk perang makanan Dan yang terjadi ayahnya langsung membalasnya Sehingga aksi lempar makanan pun telah terjadi Namun saat itu Squidina menggunakan si Patrick untuk dijadikan tamangnya Dan membuat seisi mulutnya telah terisi dengan makanan Lalu mulutnya langsung menyemburkan makanan tersebut hingga mengenai tubuh si Plankton Dan membuat tubuhnya langsung gendut seketika itu Lalu si Patrick langsung meminta kepada Plankton untuk menyanyikan lagu ulang tahunnya Namun ketika Plankton menyanyikan selamat ulang tahun untuk kepala peniti Hal itu membuat si Patrick sangat marah Dia ingin agar Plankton juga menyediakan robot seperti yang diiklankan di televisi Plankton kemudian langsung memanggil robot ciptaan sebelumnya Dan akhirnya dengan terpaksa Plankton menyanyikan lagu ulang tahun bersama dengan robotnya Lalu setelahnya si Plankton langsung bernyanyi dengan sangat kerasnya Hal itu mengakibatkan kerusakan pada robot itu Pada akhirnya robotnya beralih ke mode jahat Dan membuat Plankton langsung dihajar menggunakan alat musik Kemudian Plankton langsung menghancurkan robot menggunakan remote pengendali dan membuatnya hancur Kemudian sinar laser mengenai tepat antena di kepalanya Si Patrick kemudian langsung meniupnya Hal itu yang kemudian membuat Plankton mulai marah dengan semua ini Lalu Plankton meminta uangnya segera dibayar Namun ayah Patrick berkata bahwa seluruh uangnya telah dibawa oleh kakeknya untuk bermain kasino Akan tetapi ternyata si kakek telah memasukkan uang-uangnya ke dalam kloset di kamar mandi Lalu setelahnya keluarga si Patrick langsung pergi Dan pada akhirnya si Plankton langsung memagari pintu rumahnya Dia ingin agar mereka bisa mengambil resep Krabby Patty terlebih dahulu Sehingga si Patrick dengan mudahnya bisa keluar dari pagar jeruji besi Dan menuju ke restoran Tuan Krab Yang dimana pada saat itu Tuan Krab sedang menghitung uangnya di kantor Patrick kemudian datang Yang saat itu langsung mengotak-ngatik berangkasnya Dan berhasil mengambil resep formula Krabby Patty tanpa disadari oleh Tuan Krab Lalu Patrick langsung memberikannya kepada Plankton Sontak saja hal itu membuat Plankton sangat senang Dan langsung membuka resep tersebut dari botolnya Namun pada saat itu ada inspektor kesehatan yang mengambil resepnya Yang ternyata itu adalah Tuan Krab yang sedang menyamar Sembari mengambil resepnya kembali Dan memberi uang koin tepat di tubuhnya Yang kemudian Plankton tak sengaja bertemu dengan kakek si Patrick Lalu langsung memasukkannya ke dalam kloset karena dikira uang recehan Dan akhirnya membuat kloset itu menyemburkan seluruh uangnya tersebut Yang kemudian film pun berakhir ya guys Sampai jumpa kembali